Assalamualaikum wr. wb oke guys kali ini kita membuat cemilan dari mie yang rasanya itu super enak, cocok banget untuk isi toples lebaran ataupun ide jualan cemilan ini cocok juga untuk lauk ya guys, sebagai pengganti pilus dan ini hasilnya yang sudah di packing itu bagus banget cocok juga untuk oleh-oleh ataupun untuk anak kos ya guys, yang bisa di stok gitu dan tahan lama dan ini hasilnya kita coba bismillahirrahmanirrahim hmm, ini enak banget sangat kriuk, mantep, yummy sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, karena sudah kecil ini langsung saja, cek it out bahan utama itu hanya satu bungkus mie kering, kemudian tepung maizena secukupnya mie kering, boleh merk apa saja ya guys, kemudian kita patahkan jadi dua, kemudian kita bagi menjadi dua seperti ini biar gak terlalu panjang jadi empat ya, satu mie kepingnya itu setelah semuanya selesai langsung saja kita panaskan air setelah air mendidih kita masukkan saja mie-nya, rebus gak usah terlalu lama tiga sampai empat menit saja dan ini sudah tiga menit sudah mateng menurut saya langsung saja kita angkat dan kita tiriskan setelah ditiriskan seperti ini airnya kita buang kita ganti dengan air dingin seperti ini air dingin biasa maksudnya agar tidak lengket satu dengan yang lainnya dan setelah dingin kembali kita buang airnya setelah airnya kita buang kita pindahkan saja ke dalam baskom besar seperti ini atau wadah besar selanjutnya masukkan saja tepung maizena sekitar 3 sendok makan kemudian aduk hingga tercampur rata agar tidak lengket karena masih lengket jadi saya masukkan kembali 5 sendok makan tepung maizena kemudian kembali aduk hingga tercampur rata selanjutnya selanjutnya kembali masukkan 4 sendok makan tepung maizena seperti ini agar benar-benar tidak lengket kemudian kembali aduk hingga tercampur rata dan tidak lengket tentunya jadi total tepung untuk taburannya 13 sendok makan jika masih lengket boleh ditambahkan sedikit saja karena nanti kalau sudah kering insya Allah tidak akan lengket seperti ini dan bagus banget dan setelah tercampur rata seperti ini dan tidak ada yang lengket satu dengan yang lainnya panaskan minyak setelah minyaknya mendidih langsung saja kita goreng goreng dengan api sedang cenderung besar jadi nanti hasilnya ini akan mekar dan sangat ternyah untuk membaliknya tunggu beberapa saat nah seperti ini setelah agak kokoh baru sering dibalik seperti ini agar matangnya merata goreng sampai kuning keemasan dan ini sudah kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan dan ini hasilnya sangat banyak banget dan untuk bumbunya disesuaikan selera mau rasa keju ataupun pedas karena pesenannya itu banyakkan yang pedas jadi otomatis saya membuat yang pedas ya guys dengan bumbu sendiri atau bumbu jadi juga boleh untuk bumbunya yang suka pedas 3 sendok makan bubuk cabai seperti ini selanjutnya 1 sendok makan peres masako 1 sendok makan peres garam 1 sendok makan kunjung bawang putih bubuk 1 sendok makan micin kemudian aduk hingga tercampur rata seperti ini setelah tercampur rata langsung saja kita masukkan bumbunya sedikit demi sedikit kemudian kita aduk dan bumbunya itu tidak saya semuain saya sisakan sekitar 1 per 4 jadi boleh dites rasa dulu asing dan pedasnya sudah pas atau belum ya guys dengan disisakan sekitar 1 per 4 nya dari bumbu tadi menurut saya pedas dan asingnya pas tapi disesuaikan lidah masing-masing ya guys jika kurang pedas dan asing boleh disemuakan sedangkan sisa bumbunya boleh untuk masakan berikutnya atau masakan yang lain tentunya nah seperti ini hasilnya kemudian kemudian langsung saja kita masukkan standing pot seperti ini gunakan sarung tangan atau biar tangan tidak pedas tentunya dan lebih higienis nah seperti ini hasilnya bagus banget untuk yang dijual sebaiknya tambahkan stiker thank you agar lebih menarik itu bagus banget nah seperti ini hasilnya sedangkan untuk tidak pakai bumbu pun langsung dimakan juga enak jadi aman untuk anak-anak yang tidak pedas itu tadi cara membuat cemilan ataupun lauk ataupun stok nanti lauk bulan puasa sangat simple dan ekonomis semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video